Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan replik atas Pledoy yang telah disampaikan pihak terdakwa kasus pelecehan seksual Julianto Eka Putra. Dalam replik, JPU Kejari Batu meyakini kasus pelecehan seksual bukanlah sebuah rekayasa. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu, Edi Sutomo pun memberikan keterangan. Dalam replik kasus Julianto Eka Putra JPU secara bergantian, membacakan replik yang berisi sanggahan terkait Pledoy terdakwa. JPU juga menegaskan dan meyakini bahwa perkara tersebut akan terbukti. Sidang dengan terdakwa Julianto Eka Putra alias Kojul dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Terdakwa mengikuti persidangan secara online dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Lowok Waru Malang. Terima kasih telah menonton!